Hai Rahayu selamat bertemu di channel abiasa Nusantara Majapahit teman-teman saya sudah pernah memberitahukan tentang terjadinya perang gaib yang sedang melanda negara kita dan ini juga terkait dengan jongkok yang Sabdo Palon dan jongkok yang Prabu Joyoboyo dan ini saya tidak menyangka bahwa garu lumaku yang sesuai dengan jongkok yang Sabdo Palon dan jongkok yang Prabu Joyoboyo ini semakin kelihatan nyata di depan mata bahwa Pageblok yang menjadi tanda-tanda kedatangan yang Sabdo Palon itu menjadi faktor yang ikut menentukan garu lumaku ini semakin terlihat jadi sedang ada pemilihan sedang ada pemilahan sedang ada seleksi bagi masyarakat kita bahwa siapapun yang tidak mau mengikuti kawruh budi yang disebarkan oleh yang Sabdo Palon itu akan terkena garu lumaku ini dan ini terbukti bahwa sudah dibuatkan solusi terhadap wabah atau Pageblok Corona atau Covid-19 ini dengan adanya vaksin tapi ya itu hebatnya hebatnya masyarakat Indonesia itu itu banyak yang menolak vaksin jadi ya ya sudah ini mereka yang menolak itu yang memang tidak mau menurut dengan apa yang disampaikan oleh yang Sabdo Palon untuk mengasah pikirannya dengan kawruh budi itu tadi akan banyak orang yang meninggal karena Covid ini karena orang-orang itu logikanya tidak ceto jadi ya ya sudah lah kalau mereka memang orang-orang yang apa itu cara berpikirnya itu tidak benar maka yang saya lihat masyarakat di Indonesia ini akan terseleksi menjadi orang-orang yang berpikirannya benar dan kalau mereka berpikiran benar mereka adalah orang-orang yang selamat karena mereka mengizinkan untuk divaksin gitu penolakan terhadap vaksin ini luar biasa banyak yang menolaknya itu wah sampai mati-matian lebih baik mati daripada divaksin wah ya ya memang seperti itu gitu ya saya dikatakan bersedih juga enggak karena ya memang garu lumakunya ya harus seperti itu gitu untuk menyingkirkan orang-orang yang apa itu tidak mau manut kepada yang Sabdo Palon ya memang seperti itu dan saya sudah mengatakan bahwa dalam penglihatan mata batin saya itu lelembut jahat yang keluar dari kerak bumi ini ke wilayah Nusantara ini berusaha mencari makan haus darah dan haus darahnya itu selain melalui berbagai macam bencana itu juga ternyata mengena pada kesehatan sukma nah kesehatan sukma ini ya termasuk kalau sukma nya sehat maka logikanya juga akan sehat dan ternyata ini ya itulah tidak menyangka saya jadi tidak menyangka benar-benar secepat ini bahwa logika orang-orang yang ngeyel-ngeyel itu ternyata dikacau oleh para lelembut jahat ini agar menolak vaksin wah ya ya sudah memang itu yang harus terjadi garu lumakunya yang memang sudah harus banyak memakan korban ya terus bisa apa lagi begitu saya hanya bisa menonton saja begitu kita kami begitu hanya bisa menonton saja karena kami yang melakukan semedi dengan benar melakukan proses-proses untuk bisa ning manunggal dengan gusti ini masih memiliki kesehatan pikiran untuk memandang bahwa vaksin ini merupakan usaha pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat bodoh lah kalau sampai ada yang menganggap pemerintah itu menginginkan masyarakat kita ini banyak yang mati ini sungguh keliru begitu justru siapapun pemerintahnya mulai dari pak karno, pak harto apa itu pak abibu, ibu megawati, pak sby, begitu semuanya tidak ada yang menginginkan negara kita atau masyarakat kita ini banyak yang mati kalau banyak yang mati kacau negara itu mereka tidak akan menjadi pemimpin yang sukses logikanya kan begitu nah covid ini ini kan mengancam perekonomian kalau sampai perekonomian itu benar-benar hancur negara ini bisa bubar nah untuk menekan untuk menyelesaikan agar perekonomian itu bisa berputar lagi maka masalah wabah ini harus ditanggulangi harus menjadi minim yang kemarin saya sebutkan bahwa akan berakhir bulan Februari ini ya jadi Maret itu kita sudah bangkit nantinya itu memang benar-benar terjadi ya saya melihat grafiknya turunnya itu drastis luar biasa pada tanggal 1 Maret jumlah pasien itu sekitar 10 ribu dan sekarang sudah setengah bulan itu sudah 6 ribu berarti kan sudah separuhnya nah tinggal nanti hanya beberapa ratus orang yang nakal-nakal yang tidak mau divaksin itu ya sudah biar aja mereka terus kemudian mati karena covid ya memang proses yang terjadi untuk garulumakunya itu seperti itu tidak bisa lagi di otak ati sudah berusaha diselamatkan sudah berusaha saya berusaha mengedukasi ya di dalam video-video ini siapapun yang melihat itu untuk bisa selamat dari garulumaku tapi semuanya ya di luar kemampuan saya begitu utamanya saya kan berusaha agar orang-orang itu yang awalnya tidak mengindahkan apa itu kawruh budi yang disebarkan oleh yang Sabto Palon melalui channel-channel ini melalui video-video di channel ini saya berharap mudah-mudahan banyak orang Indonesia yang selamat karena tetap mengikuti akhirnya berubah akhirnya berubah mengikuti kawruh budinya yang Sabto Palon tapi ternyata itu tidak bisa tetap masih akan banyak orang yang tidak selamat yang sudah sesuai dengan jongkok yang Sabto Palon dan jongkok yang Prabu Joyoboyo itu ya begitulah apa yang terjadi ya akan terjadi begitu ini menjadi terfilter ya sudah banyak bukti bahwa yang meninggal itu kalau Anda lihat di berita-berita yang tersebar tidak ada yang meninggal itu orang-orang pelestari adat dan tradisi yang meninggal itu justru orang-orang yang memang terutama tokoh yang memang di dalam kegiatan kesehariannya itu berusaha menenggelamkan adat dan tradisi leluhur kita sendiri dengan adat dan tradisi budaya-budaya dari luar negeri apakah itu dari Arab apakah itu dari Eropa apakah itu dari Yahudi apakah itu dari India itu bukti nyata kalau Anda cermat mengamati berita-berita yang menyebar itu sudah tergambarkan begitu sudah terjabarkan sampai sedemikian banyak itu pun saya lihat di berita-berita itu para netizen pun masih juga banyak yang tidak sadar ya sudah memang seperti itu gitu ya memang sudah waktunya orang-orang akan dimakan oleh corona atau covid ini dengan hasutan dari para lelembo jahat untuk mengganggu sukmanya itu merusakkan otaknya merusakkan cara berpikir membuat error logika orang tersebut itu ya banyak yang berhasil ini para lelembo jahat ini dan orang-orang sudah benar-benar siap meregang nyawa terkena covid atau corona ini sudah banyak bukti orang yang terkena covid atau corona ini meninggal ya terutama yang memiliki penyakit bawaan dan itu pun masih belum bisa meyakinkan mereka dan entah apapun kondisinya ada hembusan pemikiran yang beredar di dalam masyarakat Indonesia ini yang menyebutkan yang merayu masyarakat untuk menolak divaksin wah sudah lah gitu saya sih tidak setuju kalau kemudian yang tidak di apa yang tidak mau divaksin kemudian dihukum biar aja gitu justru malah yang tidak mau divaksin ya suruh kumpul sama orang yang covid aja biar cepat selesai gitu urusannya biar dia tertular dan mati begitu biar cepat bersih Indonesia ini tinggal orang-orang yang cara berpikirnya bagus aja yang yang tersisa nantinya orang yang cara berpikirnya bagus orang yang cerdas orang yang logikanya itu sehat yang akan bisa memajukan negara ini bukan orang-orang yang cara berpikirnya banyak yang error semuanya begitu demikian penjelasan saya semoga banyak yang selamat dari Garu Lumaku ini banyak yang bisa beralih untuk memperhatikan lagi kawruh budi yang disebarkan oleh yang Sabdo Palon dan semoga anda semuanya tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu rahayu mulia ning jagad selamat menikmati